Liga Indonesia Dan yang tidak kalah penting Di Liga sendiri juga akan Membuat Dan melanjutkan Satu regulasi kaitannya dengan Klub Licensing Yang beberapa waktu lalu sudah kami Sampaikan juga di beberapa Kesempatan PSSI Menginstruksikan kepada Liga Untuk membuat Sinkronisasi jadwal Sampai dengan Musim Tahun ini sampai dengan musim Tahun 2026 Dan 2027 artinya 3 tahun ke depan Nah Dari jadwal yang kami susun Kemudian beberapa kali Kami juga sudah Berinteraksi dan mohon Bertunjuk dari PSSI Kemudian tadi pagi Sudah dilakukan finalisasi Bahwa Jadwal Liga Indonesia Ke depan Itu Dipastikan Akan bersinergi Dan akan Sinkron dengan jadwal Agendanya Tim Nasional Indonesia Baik Tim Nasional Indonesia yang akan berlagak di Kualifikasi World Cup Kemudian beberapa agenda Kaitannya dengan jadwal FIFA MESD Yang akan dilakukan Tim Nasional Indonesia Dengan Sinkronisasi Liga Itu pertama Yang kedua PSSI Menginstruksikan kepada Liga Kaitannya dengan Kewajiban Mematuhi regulasi Yang ditetapkan oleh IFC Kaitannya dengan Klub Licensing Dimana Seperti yang ada Sudah dirilis beberapa waktu yang lalu Bahwa Hanya ada 8 klub Yang lolos Dari Klub Licensing tadi Oleh karena itu Karena Liga sudah membuat kebijakan Klub Licensing ini merupakan Satu keharusan Bagi semua Klub Kita akan Punis Klub-klub yang Tidak mematuhi Atau tidak lolos Dalam kualifikasi tadi Oleh karena itu Musim depan Selain Hanya Yang lolos Di dalam Klub Licensing tadi Maka Akan ada Beberapa tahapan Punishment lainnya Nah untuk saat ini Kita akan melakukan Remedial Kepada klub-klub yang Belum Lolos dalam Klub Licensing Kemudian PSSI Pak Ketum Juga sudah Menginstruksikan Kepada Liga Untuk Dilimpahkan Departemen Klub Licensing Dari PSSI Ke Liga Indonesia Sehingga Kedepan Kita langsung Terus bisa Mengakselerasi Klub-klub mana Yang akan kita lakukan Pembinaan Akselerasi Dan seterusnya Nah yang terakhir Kick-off Liga Musim ini Akan kita publish Perhari ini Bahwa kick-offnya Akan dilakukan Di tanggal 9 Agustus Di Bandung Dimana Bandung Akan bertemu Dengan Juara musim lalu Yaitu PSPS Diak Liga 2 Juara Liga 1 Akan bertemu Dengan Juara Liga 2 Rasanya Tiga poin tadi Yang menjadi Keharusan Nanti mungkin Lebih Dan kurangnya Bisa Di atur Berikutnya Tiga poin tadi Tiga poin tadi Terima kasih.